Sekarang masa ibu perih sudah berlalu, kau musuhin dia, ya, kau bilang dia mempengaruhi anakmu, yang dua, padahal memang itu hasil didikanmu, jangan pernah menyalahkan orang atas didikan kamu kepada anakmu, ya, ini baru anak perempuanmu, belum lagi anak laki-lakimu, ya, jadi jangan pernah kau salahkan orang lain atas tingkah laku anakmu, udah itu hasil didikanmu, ya, kamu gak lihat sewaktu anakmu bilang, gak punya, ya, gak punya, itu gambaran, itu gambaran kamu loh, jadi jangan kamu bilang dipengaruhi oleh Kak Fitri, jangan, ya, semua orang tahu bagaimana kau menjadi seorang ibu yang tidak bisa mengurus anakmu, begitu, ya, jangan lempar batu sembunyi tangan, ya, tidak boleh seperti itu idung, sekarang ala-ala kau puji, datanglah Bapak Perih, ya, Bapak Perih, entah Boti Perih, entah apalah itu, ya, terhasil jangan mimi Perih. Ya, terus kamu pikir itu Bapak Perih itu yang kamu anggap Bapak Perih itu baik juga sama kamu, kamu gak tahu lagu hidung jambu ini diciptakan oleh siapa, lagu hidung jambu maksudnya judulnya, judulnya itu ya dari Bapak Perih, dan dia dulu mensponsori, jadi jangan kau anggap orang itu baik juga sama kamu, semuanya ada tujuan dan maksud, ya, Bapak Perih punya tujuan pansos sama kamu, kau tidak tahu, berapa juta views waktu dia mempermalukan anakmu secara live, aku melihat ke mata kepala aku sendiri, berani bersumpah, berani, jadi jangan anggap dia sebagai Bapak Perih juga, justru orang yang kau buang kau kata-katain sebagai Ibu Perih, kau rugi, ya, hidupmu menjadi sulit, kalau Mami online beruntung ketemu dengan Kak Fitri, sungguh-sungguh sangat beruntung, ini rekam jejak nanti ya, sungguh sangat beruntung Mami ketemu dengan Kak Fitri, salhuteru, ya, beruntungnya kenapa? banyak alasan yang tidak bisa Mami ungkapkan satu persatu, ya, tapi salah satunya Mami kasih tahu ke kalian anak-anak online, bahwa sesungguhnya siapa dalang dibalik pemukulan Mami online itu, bukan Kak Fitri, Mami sudah, mata Mami sudah melihat, tuh tanya Atta, mata Mami melihat chattingan, siapa yang meng-order, dimana ketemuannya Mami tahu, ketemuannya mereka sama yang pemukul Mami itu ada di Kempinski, dan pensuruhnya yang transfer uang ke si inisial D untuk meng-order, itu pun Mami tahu, dan semua chattingan sudah Mami baca lewat Kak Fitri, tapi itulah hebatnya, Mami bilang bukan hebatnya, salut juga sama Kak Fitri, kalau dia berteman dia selalu menutupi, cuma karena mulutnya si Nina miniatur ini terlalu lantam, akhirnya dia bongkarlah siapa yang sesungguhnya dalangnya jadi dalang dibalik pemukulan Mami online itu, ya, kalian mau tahu? ya, udah pasti tahu lah kisih-kisihnya tapi sebelum Mami infokan siapa orangnya, nanti Mami akan posting di feed besok karena pada tanggal 22 Oktober 2022, Mami sudah mengetahui siapa dalang dibaliknya makanya Mami berusaha mendekatkan diri sama Kak Fitri untuk mencari tahu ya, ternyata Kak Fitri sudah memberitahu sama Mami Alhamdulillah, Masya Allah, Mami tidak penasaran lagi, ternyata tebakan Mami benar karena Mami yakin, nggak mungkin Kak Fitri mau melakukan itu, ya karena apa? karena kami sesama perempuan, gitu yang melakukan itu dalangnya pasti botita alium gambreng maklampir nggak lagi pakai baju rombeng, ya begitu, paham kalian sampai di sini nanti akan Mami posting karena sudah dapat izin dan pintu lampu hijau dari Kak Fitri jadi, buat kamu si Nina Miniatur alias si Idung Jambu alias si Dower alias yang lakinya nggak pernah betah di hadapannya dan alias yang punya anak dor alias kau yang ibu dokter, sudah lah julukanmu ya, lengkap semua julukanmu jadi kau akan rugi membuang Kak Fitri idungmu akan sulit sulit, seperti yang kau bilang itu sulit nggak bisa dapat backing-an lagi, ya sekarang, yaudah saya pengen tahu, nanti kau sudah di penjerong siapa yang bantu kau siapa yang kasih kau makan siapa? kau mau makan nasi candong? sulit, ya akan sulit, ya akan aku bongkar semuanya satu persatu, ya dosi, bosin Kak Fitri Kak Fitri itu adalah anugerah yang harus kau terima dulunya selamat menikmati